Intro Bimbingan konseling Indonesia Peduli insan mulia Dengan ketulusan hatinya Mengantar paham jati dirinya Bimbingan konseling Indonesia Dicitakan agak patinya Marilah sebuah jahat bersama Bimbingan konseling Indonesia Bimbingan konseling Indonesia Membangun harapan jarak Siapapun yang berat bebannya Menjadi ria pria hatinya Bimbingan konseling Indonesia Berguna semua pelayanannya Marilah sebuah jahat bersama Bimbingan konseling Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari Yang telah hadir mengikuti pelaksanaan Bimbingan kelompok untuk kelompok 1 Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelompok 1 Semoga pelaksanaan bimbingan kelompok ini Berdiri dengan lancar Sebelum kita mulai Alangkah baiknya kita berdoa Dari saudara-saudari Ada yang bisa bimbing doa Baiklah teman-teman Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih kepada saudara yang telah bimbing doa Sebelumnya saya akan menjelaskan Apa itu bimbingan kelompok Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang mengumpatkan dinamika kelompok Dimana didalamnya ada topik yang sedang hangat-hangatnya dibahas Dibahas untuk ditanyakan Di dalam kelompok tersebut Ada enggak yang tahu tujuan dunia kelompok Tujuannya Yaitu untuk melatih Bagi kita berkomunikasi Dan juga kita bisa menghargai orang yang lebih buah Dan Dan juga bisa melatihkan mental kita Bagi kita di depan umum Di sini saya berterima kasih kepada saudara-saudari semua Yang telah ikut serta dalam pelaksanaan bimbing kelompok ini Setelah itu juga saya berharap kepada saudara-saudari Mau terbuka dalam bimbing kelompok ini Dan tidak ada ditutupi Kegiatan bimbing kelompok ini Harus kita ikuti dari awal hingga akhir Tidak ada yang setengah-setengah Nah pada saat teman-teman kita berbicara Tidak ada yang mencelah Setelah itu juga Jika ada hal yang harus dirahasiakan Di dalam pembahasan kelompok tersebut Kita wajib menggerahasiakannya Pelaksanaan bimbing kelompok ini Ada kata caranya Yaitu Beranggota lapan Duduk melibkan Supaya Saring Bertatap-tatapan Tidak ada memelakangi Dan Bertujuan Untuk menambah wawasan Untuk lebih melakukan lagi Sebaiknya kita Perkenalan dulu Dengan meniput nama Dan nama panggilan Kemudian dari saya Perkenalkan nama saya Hikmah Alpin Dipanggil Diken Memanggilan saya sendiri Nama saya Mombor Sarawadi Dipanggil Arsyad Perkenalkan nama saya Oskar Neslon Biasa dipanggil Oskar Kenalkan nama saya Sadli Rizki Biasa dipanggil Sadli Nama saya Gimbal Alkitola Biasa dipanggil Gimbal Perkenalkan nama saya Muhammad Dian Pagan Dipanggil Rian Baik Disini saya akan membahas Topik gadget Apa itu gadget? Gadget itu Alat komunikasi Supaya mudah Berkomunikasi Bukan cara jauh Membantu Mencari bahan Tugas Dan Ada gak yang tahu Dampak Dari gadget? Menurut saya Dampaknya ini Bisa menjadi Dampak positif Atau negatif Apalagi di zaman yang sekarang ini Di zaman pandemi ini Universitas dan sekolah-sekolah Menggunakan gadget Sebagai Alat yang untuk belajar Tetapi Di posisi lain Juga menimbulkan dampak negatif Yaitu Ketika mereka menjauh dari gurunya Mereka Agak spilling Dan bermain game Gimana ini akan menimbulkan Mendekatkan yang jauh Dan menjauhkan yang dekat Mungkin lebih Ada yang ingin Nyampekan penampaknya lagi? Tadak Baik Langsung saya lanjut aja Kita buat permainan Supaya Tiga rekes lagi Biar Enggak Bosan-bosan juga Baik Saya akan melanjutkan Biknya Seperti ini contohnya ya Saya Pas saya bilang Hai Kalian jawab Halo Pas saya bilang Halo Kalian jawab Hai Pas saya bilang Halo Halo Kalian bilang Hai Hai Saya bilang Hai Hai Kalian bilang Halo Halo Paham? Paham Hai Halo Hai 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 Baiklah Kita kembali ke topik lagi Jadi benar Bahwa Gadget mempunyai Dapat negatif dan positif Tergantung pemakaian Si pengguna Jadi marilah kita Menjadi pengguna yang memakai gadget Arap positif Ada lagi memberi tenangatnya Menurut saya kalau kita berlebihan juga dalam menggunakan gadget Dapat menggunakan Pengaruh dalam kesehatan Pengaruh dalam kesehatan Belum Misalnya Dapat menggunakan gadget Dalam sepali Dapat memicu kerusakan Rabu Masa Dukur Rabu Dau Gadget ini kan juga memiliki radiasi Jadi kalau sering kita menggunakan gadget ini Apalagi Kadang ngelepon nomor lama dari sel Dibu 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 disini sangat baik karena bisa memberi wawasan yang lebih luas dan membantu kita untuk berbicara dengan satu yang lain tanpa rasa malu harapannya diskusi seperti ini akan terus ada sampai generasi berikutnya di sini saya akan memberikan kesan-kesan dan harapan saya saya semoga saudara-saudari semua bisa menggunakan gadget lebih baik dan saya sangat senang karena di dalam foto ini sangat